Pemirsa Terdakwa Tamrin mantan PLT Kadis Damkar Kabupaten Sarolangun tahun 2017 terkait kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan Dinas Pemadam Kebakaran menjalani persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Berikut liputannya untuk Anda. Kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan Dinas Damkar pada tahun 2017 atas Terdakwa Tamrin pada saat menjabat sebagai PLT Kadis Damkar Sarolangun pada tahun 2017 menjalani persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum Kejaksa Negeri Sarolangun di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi 8 Desember 2022. Dalam persidangan, majelis hakim yang dipimpin Hakim Yandri Roni didampingi dua hakim anggota, Hakim Yavistian dan Hakim Hyasinta Manalu, jaksa penuntut umum membacakan dakwaan terhadap terdakwa. Dalam dakwaan, Tamrin didakwa pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1. Junto pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Sebelumnya, mantan PLT Kadis Damkar 2017, yakni Tamrin, telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dalam pengadaan peralatan Damkar. Pada 21 November, telah dilakukan pemanggilan dan penahanan terhadap terdakwa Tamrin terkait korupsi kerugian negara di Dinas Damkar tahun 2017 dengan kerugian negara mencapai 400 juta rupiah. Iqbal, JIT TV, melaporkan.